assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys sobat insiders nadi video kali ini admin akan kembali ngasih rekomni tentang daftar 7 HP murah meriah harga dibawah sejutaan terbaik spesial idul V3 versi Gadget Insight yang pertama ada Advan G3 Pro HP yang satu ini adalah salah satu HP buatan Indonesia terbaik yang punya spek tinggi dengan harga murah pastinya HP ini sendiri hanya dihargai dengan harga 700 ribuan guys G3 Pro juga udah ditopang dengan chipset yang cukup asing yakni chipset Unishort SC9863a berfabrikasi 28nm yang berjalan dengan kapasitas RAM sebesar 4GB per 64 GB sebagai internal storage untuk spek lengkapnya adalah sebagai berikut urutan kedua ada mito w1 HP ini juga adalah salah satu HP produksi Indonesia yang cukup melegenda dan kini mito kembali datang dengan salah satu HP terbarunya yakni mito w1 mito w1 memiliki spesifikasi dapur pacu yang udah cukup banget nih guys di harganya yakni sekitar 900 ribuan untuk bagian chipset HP ini diusung dengan chipset andalan yakni spectrum Unishort SC9863 yang sama dengan Arvan G3 Pro tadi di bagian layar w1 dibalut dengan layar seluas 5,7 inch full-view display beresolusi full HD dan untuk penyimpanannya HP ini dibekali dengan penyimpanan berkapasitas 24 GB RAM dan 32 GB internal storage di posisi ketiga ada Xiaomi Redmi 4A HP ini adalah salah satu HP HP andalan Xiaomi pada tahun 2015 hingga 2016-an dan pemasarannya pun cukup hebat guys hingga saat ini kalian bisa beli HP ini dengan harga hanya 700 ribuan aja nah di harga segitu terus apa aja sih spek yang didapetin untuk dapur pacu Redmi 4A ditenagai dengan chipset soundbagate 425 yang udah cukup banget lah untuk saat itu tapi kalau dari budapula apakah masih cukup Nah untuk segi ketahanan penggunaan Redmi 4A udah diusung dengan baterai berkapasitas 3120 mAh aja guys dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut di posisi keempat ada smartphone yang mungkin cukup asing untuk kita guys yakni Zibu R97 S smartphone asal Cina ini memiliki ruang penyimpanan yang juga sangat besar guys yakni 4 GB RAM dan 64 GB internal storage yang ditopang dengan chipset Mediatek 6735 octa-core 1,3 gigahertz ponsel ini juga mengusung layar seluas 5,9 inch fingerprint sensor dan koneksi 4G LTE pastinya nah kalau kalian mau beli HP ini dijual dengan harga hanya 730 ribuan aja guys link pembelinya ada di deskripsi video urutan berikutnya datang dari brand Infinix yakni lewat entry diandalanya di harga sejutaan kebawah dia adalah Infinix Smart 4 ponsel yang juga sempat menjadi perusahaan harga pasar ini kini hanya dijual di harga 800 ribuan aja guys nah dengan harga segitu Infinix Smart 4 udah berani membawa spek yang cukup tinggi nih guys contohnya di bagian kapasitas baterai yakni sebesar 4.000 mAh yang udah cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari kalian Nah untuk bagian dapur pacu Smart 4 masih mempercayakan chipset entry yakni Mediatek Helio A22 yang cukup lah buat keseharian dan sedikit game-game berat seperti Free Fire ataupun Mobile Legends nah gimana guys menurut kalian dengan harga 800 ribuan tersebut dan spek lengkapnya adalah sebagai berikut urutan ke-6 ada Redmi Note 2 nah walaupun HP ini enggak tepat di harga 500 ribuan yakni kini seharga 645 ribuan aja seri Note ini adalah salah satu seri Note debutan Xiaomi yang laris banget penjualannya di tahun 2016an guys hingga saat ini Redmi Note 2 hanya dibanderol dengan harga 600 ribuan aja untuk spesifikasi Redmi Note 2 udah ditopang dengan dapur pacu chipset Mediatek Helio X10 atau 6795 yang berjalan dengan kapasitas penyimpanan RAM sebesar 2 per 16 GB internal storage sedangkan untuk resolusi kameranya sendiri memiliki besaran resolusi 13 MP aja guys urutan berikut terima kasih Terima kasih. Terima kasih.